Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sasamia Moris Di video kali ini guys Saya akan ngajak Para Subscriber semua Jalan-jalan Di Stadion Stadion lamanya Football dari Las Palmas Itu suasana Di bawah sana ya guys Carakan posisi saya di atas Di video yang kemarin itu loh guys Video yang kemarin itu kan Saya jalan di sekitar sini ya guys ya Nah ini saya mau menunjukkan guys Saya mau mencoba turun ya guys Lewat sini Lewat ini, ini tangga-tangga ini guys Turun dari sini Kita menuju ke bawah Ke lapangannya ya guys ya Ini Dungunya memang stadion guys Terhubung udah di Udah bikin yang baru Jadikan ini Taman Permanenakan Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Ini luanan sama selesai Terima kasih Terima kasih Misalkan Terima kasih selamat menikmati tinggi kan guys ini tinggi banget lihat guys tadi kan saya di atas sana sekarang sudah di bawah ini tau gak lapangnya ini kan kenapa kayak warnanya dikasih sama kuning karena ini biru kuning tuh benderanya Las Palmas di Grand Canal makanya grup bolanya Las Palmas itu seragamnya kuning icelananya tuh di lukes bagian atas tuh kuning nah ayo sekarang kita langsung tanggalnya setiap tingginya tuh muter-muter setiap tinggi lihat lah oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut jalan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita udah nyampe guys. Udah nyampe di bawah sini guys. Yuk kita jalan disana guys. Terima kasih. Disana lagi direnovasi guys. Lihat pemandangan sekitar sini guys. Ada resellernya buka juga ada. Ini banyak yang buka. Anak-anak-anak kecil pada mainan guys. Oh pemandangannya guys. Gimana guys pemandangannya guys? Kita lihat puter ya arah-arah biar ngelihat semua pemandangannya guys. Ini stadion dijadikan taman permainan khusus buat anak guys. Gede banget guys. Kalau namanya stadion bola. Jadi kan gede lah kalau jadikan taman tuh. Lihat pemandangannya tuh. Ada yang jalan juga disini guys. Banyak anak-anak. Ini dibikin taman-taman. Apa namanya? Ini yang kayak dibikin natural itu guys. Ada nama tumbuhannya disini. Itu ada penjaganya guys. Sampam yang kerja disini. Itu sampam yang kerja disini yang jaga disini. Ayo kita jalan lagi disana guys. Di samping itu juga ada tempat duduk. Disini buat duduk. Kalau mau duduk. Kalau mau istirahat. Misalkan bawa anak kecil itu guys. Anak kecil lari-lari disini mainan. Orang tuanya tuh duduk disitu guys. Duduk. Ayo kita. Nyoba duduk disitu guys. Biar gak apa. Capek guys. Dari sana tau tadi posisi saya tuh di atas sana tuh guys. Biar rumah-rumah di gunung itu. Sekarang kita kesini turun. Nanti pulangnya gak lewat situ guys. Capek lah. Polnya lalu nanjak. Nah. Sekarang saya duduk disini tuh guys. Nah. Sekarang duduk disini. Itu bagian yang sebelah pojok sana guys. Itu dulu kan bekas. Kayak apa namanya. Kusi-kusi penonton itu guys. Kusi-kusi penonton. Pemandangannya bagus guys. Idenya ya pintar. Kreatif. Dulunya apa sih. Tadion tua. Lama gak. Gak dipakai buat. Apa. Buat bermain bola. Akhirnya dipongkar. Direnovasi. Malah dibikin taman guys. Jadi malahan rame lah. Pemandangannya guys. Anak-anak kecil guys. Pada main bola. Di sana aja pada main bola guys. Ini anak-anak kecil ini pada mainan apa. Tanah-tanah ini. Itu kan tanah buatan guys. Pasir-pasir. Pada seneng main disini. Lari-lari. Mereka. Apa namanya. Orang tuanya kan. Bapada. Dibu di restoran. Makan-makan. Minum-minum. Anak-anaknya pada bermain disini. Kalau saya. Berhubung anak saya. Gak ada disini guys. Saya juga gak ada disini. Ya saya duduk disini. Cuman. Sambil nge-vlog aja. Gini guys. Tutup begini guys. Tuh. Nah. Duduk kan. Tuh. Ada darah guys. Darah pamupati guys. Kalau di Jawa itu namanya darah guys. Bahasa indonesiannya merpati. Bahasa sundanya japati. Bahasa newong semarang. Ini ngongongnya doro guys. Tapi disini bukan doro guys. Bukan merpati. Tapi paloma guys. Paloma disini namanya guys. Nah sekarang. Biar apa namanya. Biar tahu semua lokasi disini ya guys. Saya ajak. Kesana guys. Ayo guys. Disini jual lebih bagus lagi guys. Lebih bagus guys. Nanti kita naik. Naik ke atas sini aja apa guys. Ini tumbuhannya guys. Nah kita duduk disini guys. Di rumputan ini. Nah ini. Apa namanya. Ini kan ke atas sana guys. Ini kan. Dulunya kan. Tempuh buat. Apa namanya. Kursi-kursi para penonton ini guys. Kursi-kursi para penonton disini kan. Sampai atas sana guys. Gedungnya kan tertutup. Itu di belakangnya itu jalan guys. Jalan menuju terowongan bawah tanah guys. Yang disana itu jalan menuju terowongan bawah tanah guys. Ada sapamnya. Pas sapamnya. Sapamnya kontrol. Pas sapam lagi kontrol itu disana tuh guys. Rumah saya tuh masih udah dekat sama sini loh hasilnya guys. Cuman tadi kan mau masuk dari sini. Berhubung depannya itu lagi direnovasi. Jadi kan saya muter lewat atas guys. Bisa juga sih muter lewat sana guys. Cuman kan agak jauh. Kalau dari atas agak mendingan. Cuman jalannya kan terlalu. Terjala banget guys guys. Soalnya kan. Apa posisinya di. Apa kayak di. Apa namanya. Pegunungan juga bukan sih. Dataran tinggi sini guys. Soalnya dulunya gunung-gunung. Yang dibikin pemukiman warga. Indah pemandangannya guys. Pokoknya. Ayo guys. Kita jalan sana lagi guys. Sekalian apa namanya. Sekalian pulang guys. Silok banget guys. Nah. Sudah di sini. Pemandangannya. Sekarang kita keluar guys. Keluar dari. Stadion ini guys. Jalan bawah tanah itu guys. Lihat gak tuh guys. Ini jalannya di bawah tanah ini guys. Tuh mobilnya yang pada lewat. Takut HPnya jatuh sih guys. Tentunya itu kan jalan tuh guys. Sudah dulu ya guys. Lain kali. Saya bikin video lagi guys. Tapi jangan lupa. Tapi jangan lupa. Ditonton sampai selesai guys. Jangan di skip. Apa namanya. Jangan di skip. Skip guys. Ditonton sampai selesai guys. Biar tahu semua. Biar ngeliat semua gitu loh guys. Jangan lupa di subscribe. Terus di like. Di komen guys. Saling membantu guys. Bagi para pemula. Ayo saling bantu. Komen-komen di bawah sini. Gak apa-apa. Yang penting kan sopan. Ya udah guys. Sudah dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadah.